Oke, udah kelihatan ya. Nah, aku mau ulangi lagi, yang seperti biasa. Bagi yang nonton di Youtube, jangan lupa subscribe, tunikan loncengnya supaya melihat apa nih kita belajar baru, kita belajar apa yang baru kita upload gitu ya, supaya teman-teman bisa mengiklas kita. Kalau mau gabung, link ada di deskripsi, ada telegram, dan sebagainya. Nah, jangan lupa juga like dan share. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang materi kita pada hari ini, tanya di komen, nanti aku coba-coba jawab. Dan juga kalau misalnya ada, kira-kira pas waktu di diskusi kita, ada suatu hal yang salah mungkin ya, dalam penyampaian atau seperti ini, kita bisa perbaiki di bahasa, lebih baik belajarnya ambil ya. Oke, materi kita pada hari ini itu apa ya? Usah kata ya, kata bahasa ya, Bumpo. Kyo no tema wa Bumpo desu. Bumpo, daikano Bumpo desu ne. Oke, aku self-screen dulu kalau gitu. Oke, jadi kita masuk ke Bumpo yang pertama dalam bab satu Minanuni Honggo ya, yang versi bahasa Indonesia. Nah, aku jelasin dulu untuk materi yang pertama pada bab satu itu adalah, oke, dengarkan baik-baik ya. Kata benda satu, kemudian ada partikel wa, ini namanya partikel wa, kata benda dua, dan ada kata des. Oke, kita bahas dulu penjelasannya. Partikel wa menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik, kalimat. Lihat kolom satu, topik atau subjek. Lihat kolom yang di atas ya. Nah, kemudian si pembicara memakai partikel wa untuk hal yang mau dibicarakannya. Hal yang mau dibicarakannya. Kemudian selanjutnya, membuat kalimat dengan menambahkan berbagai deskripsi. Contoh yang pertama adalah, Watashi wa Maiku Mira desu. Watashi wa Maiku Mira desu. Saya adalah Mike Miller. Eh, aku yang baca ya, harusnya kalian yang baca. Oke deh, nanti di contoh selanjutnya. Watashi wa Maiku Mira desu. Saya adalah Mike Miller. Saya Mike Miller. Perhatikan partikel wa dibaca wa, bukan ha ya. Jadi, walaupun ini hurufnya ha, tapi cara bacanya adalah wa. Begitu. Oke. Jadi, partikel wa ya. Partikel wa itu adalah, untuk yang pertama itu, topik ya. Topik, ya subjek juga bisa. Orang yang melakukan. Subjek itu kan orang yang melakukan pekerjaan ya. Kemudian, ataupun topik. Hal yang dibicarakan. Kalau contoh pertama itu adalah topik ya mungkin. Watashi. Watashi wa Maiku Mira desu. Saya adalah Mike Miller. Berarti gini situasinya. Mungkin dalam pembicaraan mereka menanyakan tentang, apa ya, perkenalan gitu ya. Terus dia nyebutkan, oh aku adalah Mike Miller. Berarti topiknya adalah si Watashi-nya. Dia menjelaskan tentang diri dia. Watashi-nya itu. Paham kan? Saya. Nah, karena dia lagi ngomong dan topiknya itu adalah dia, maka si setelah Watashi-nya itu, setelah kata Watashi, digunakanlah partikel wa. Watashi wa. Kalau misalnya, kita sedang membicarakan si lawan bicara pakai anatta misalnya. Anatta wa Maiku Mira desu. Kamu adalah Mike Miller. Kita lagi membicarakan si dianya. Jadi anatta itu adalah topiknya. Karena disini kita sedang membicarakan diri kita, si Watashi-nya itu. Nah, maka setelah Watashi, diletakkanlah partikel wa. Gitu, paham? Partikel sudah paham? Kira-kira gitu. Untuk yang topiknya. Nah, kalau subjek mungkin nanti untuk penjelasannya dia kayak kata kerja gitu. Ada teman yang kata kerja misalnya. Aku makan ikan misalnya ya. Watashi wa saka no ta be mas. Aku makan ikan. Jadi si Watashi-nya itu adalah yang melakukan subjeknya. Watashi wa saka no ta be mas. Nah, begitu. Tadi yang topik sudah, kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Menambahkan berbagai deskripsi. Mungkin namanya predikat ya. Jadi Maiku Mira itu adalah deskripsinya. Si topiknya tadi kan Watashi. Watashi. Kemudian ditambahkanlah berbagai deskripsi. Mau dia itu nama, mau dia itu pekerjaan, mau dia itu sifat gitu ya. Bebas. Sifat enggak deh. Sifat dia pakai partikel gak. Nama, pekerjaan gitu ya. Maiku Mira desu kan nama. Misalnya Watashi wa gak kusei desu gitu ya. Seperti pekerjaannya aku adalah seorang murid gitu. Nah, jadi deskripsi, berbagai deskripsi bisa ditambahkan di belakang partikel luar. Kalau di sini itu kan dia menjelaskan namanya. Berarti dia mungkin mereka itu lagi membicarakan. Nama kamu siapa gitu ya. Watashi wa maiku mira desu. Nama aku itu adalah Mike Miller. Nah, mau diubah Mike Miller-nya itu jadi gak kusei juga boleh. Yang penting dia itu menjelaskan dari topiknya. Misalnya topiknya Watashi, apa yang mau dijelaskan dari Watashi-nya itu? Mau kita jelaskan gak kusei, ya letakkan gak kusei di sesudah ya. Sesudah partikel luar. Baru letakkan. Oh, desu nanti kita jelaskan. Jadi gitu. Setelah partikel luar, berikan berbagai deskripsi. Bebas mau apapun ya. Mau pekerjaan, mau nama, dan sebagainya. Oke, paham. Kalau begitu kita lanjut. Submateri yang kedua. Belum kedua ya sebenarnya. Submateri. Yang kedua itu adalah des. Jadi partikelnya kita sudah belajar, lanjutkan des. Nah, jadi des ini gimana ya ngertikannya? Sebenarnya ini kata pembentuk sebuah tarimat gitu ya. Kalau Indonesia mungkin gak ada. Itu tolong ada suara anak-anak ya. Kalau misalnya masih tan kondisi, bisa dimatikan dulu. Saya dimatikan dulu sepertinya supaya lebih kawan-kawan gak terganggu gitu ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan partikel des. Nah, dari partikel des. Ini gimana jadinya? Oke, sudah dimatikan ya. Nah, jadi partikel des ini kayak pembentuk kalimat gitu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada yang negatif, positif, integratif gitu ya. Nah, sama kayak ini. Kalau bahasa Inggris kan gak ada. Aku adalah seorang guru. Aku bukan seorang guru. Apakah aku seorang guru? Oh, ada ya? Berarti kayak adalah, adalah, bukan sama apakah. Tapi kan kita tuh acak tempatnya ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Jepang itu letaknya di akhir semua gitu. Kita baca dulu penjelasannya. Atau benda yang diikuti oleh des menjadi predikat. Nah, des menyatakan maksud penilaian dan kepastian dan juga menunjukkan cikap sopan terhadap lawan bicara. Nah, jika des dalam kalimat negatif atau waktu lampau, bentuknya berubah. Nah, jadi kita, yang ini dulu, kepastian. Jadi, kepastian itu sama kayak tadi ya yang aku bilang. Apakah dia negatif, dia positif, apakah dia introgatif? Begitu. Dia tuh mengiakan, mentidakan, atau nanya. Jadi, misalnya, kalau des ini kan dia berarti bentuk positif. Nanti kalau bentuk negatif, dia berubah lagi. Kalau bentuk katanya, berubah lagi. Kalau nanti bentuk waktunya beda, waktu lampau, berubah lagi. Nah, jadi dasarnya itu des. Dari des itu kita berubah-rubah. Merubah-rubahnya. Jadi, des itu adalah bentuk positifnya. Kalau misalnya kita mau bilang, saya adalah seorang guru. Watashi wa kiosi des. Watashi wa kiosi des. Jadi, des itu adalah penanda positif. Bahwasannya kalimat tersebut adalah bentuk positif. Iya, saya itu memang seorang guru. Beda lagi kalau misalnya mentidakan. Saya bukan seorang guru. Nah, itu nanti akan kita baca lagi selanjutnya. Kemudian, sikap sopan. Menunjukkan sikap sopan terhadap lawan bicara. Jadi, des itu lebih ke bahasa sopan. Kenapa? Karena nggak pakai des juga boleh. Ada juga yang bentuk biasa. Nggak pakai des juga boleh. Jadi, bentuk des itu memang kesannya lebih sopan daripada yang lainnya. Mau pakai watashi wa kakusei da. Da itu kan bentuk untuk putsuke ya. Bentuk biasa. Nggak pakai da juga boleh. Watashi wa kakusei. Itu juga boleh sebenarnya. Tapi, kurang sopan dan mungkin itu lebih sering dipakai dalam percakapan. Kemudian, jika dalam kalimat negatif dan waktu lampau bentuknya berubah. Jadi, nanti kita pelajari di setelah ini. Oke, lanjut. Kalau begitu, ada yang contohnya. Coba kita baca bareng-bareng deh. Ayo, kita baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Gimana cara bacanya ini? Ayo. Gimana? Wata siwa. Wata siwa. Kaisa ing des. Wata siwa kaisa ing des. Oke. Cuma satu. Oke, nggak apa-apa deh. Wata siwa kaisa ing des. Artinya adalah saya pegawai perusahaan. Jadi, topiknya itu si watashi. Jadi, dia itu sedang membicarakan dirinya. Topiknya adalah watashi. Jadi, topiknya adalah watashi, dirinya sendiri topiknya. Kemudian, dia menjelaskan atau predikatnya itu, ada penjelasannya atau deskripsinya, itu adalah kaisa ing. Yang mana artinya adalah pegawai perusahaan. Jadi, dia menjelaskan diri dia, si topiknya ini, bahwasannya dia itu adalah seorang pegawai perusahaan. Nah, bentuk des. Kata des di belakang ini menunjukkan bahwasannya, kalimat tersebut adalah kalimat positif. Bahwasannya memang betul dia itu adalah seorang pegawai perusahaan. Kalau misalnya, saya bukan seorang pegawai perusahaan, nanti desnya ini berubah. Gitu ya. Oke, kalau sampai sini paham? Masalah tentang des? Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Hai, wakarimasu. Hai, wakarimasu. Hai, wakarimasu. Saya des, ne. Ya, sekimasyo. Yang kedua. Materi yang kedua itu adalah, kata benda satu, partikel wa, kata benda dua, ja, atau dewa arimaseng. Oke, penjelasannya adalah, ja, atau dewa arimaseng, adalah bentuk negatif dari des. Nah, ini dia bentuk negatifnya. Dalam percakapan sehari-hari, sering digunakan ja arimaseng. Dalam pidato yang resmi, atau bahasa tertulis, digunakan dewa arimaseng. Nah, begitu. Jadi, kalau yang ja arimaseng, lebih untuk percakapan, sedangkan dewa arimaseng, lebih untuk tertulis yang resmi. Atau pidato juga boleh. Nah, contohnya, ayo baca bareng-bareng lagi. Apa cara bacanya? Santo susangwa, dewa arimaseng. Gakuse, ya. Santo susangwa, gak kusei, ja, atau dewa arimaseng. Santo susangwa, gak kusei, ja, arimaseng. Santo susangwa, gak kusei, dewa arimaseng. Itu juga boleh. Dua-dua boleh, ya. Jadi, artinya adalah, saudara santos, bukan mahasiswa. Perhatikan. Wa, dari dewa, diucapkan wa. Sama, ya. Jadi, bukan berarti dia itu hanya yang wa sendiri aja dibaca wa, tapi kalau dewa juga dibaca wa. Karena itu dia udah satu rangkup, ya. D, wa. Wa-nya itu emang partikelnya. Partikel wa. Jadi, partikel desa, partikel wa. Begitu, ya. Oke. Nah, penjelasannya itu ini. Jadi, yang desnya itu berubah, ya. Jadi, dewa arimaseng. Desnya itu berubah jadi dewa arimaseng, atau ja arimaseng. Kalau tadi misalnya, contoh, nah ini. Ada contoh dua di sini, ya. Watashiwa maiku mirades. Saya adalah Mike Miller. Kalau mau kita ubah ke negatif, jadinya gimana? Watashiwa maiku miradewa arimaseng. Oke, betul. Watashiwa maiku miradewa arimaseng. Atau ja arimaseng. Artinya adalah, saya bukan, saya bukan seorang, eh, saya bukan seorang. Saya bukan Mike Miller. Gitu ya. Saya bukan Mike Miller. Nah, contoh yang kedua. Watashiwa kaisain des. Kalau penerik negatif, gimana? Watashiwa kaisain ja arimaseng. Watashiwa kaisain ja arimaseng. Oke, betul. Jadi, artinya adalah, saya bukan pegawai perusahaan. Nah, contoh di sini tadi, santos sawah. Datu saja arimaseng. Saudara santos. Saudara santos bukan mahasiswa. Nah, begitu. Jadi, yang merubah positif negatifnya itu di ujung, ya. Di ujung. Ja arimaseng. Dewa arimaseng. Jadi, berubahnya itu di ujung. Nah, begitu. Oke, kalau sudah paham yang ini. Sudah paham, kan? Wakari maska. Hai, wakari maska. Oke, kita lanjut deh. Kalau begitu, yang nomor tiga. Adalah kata benda. Eh, aku kayaknya ada ketinggalan. Kita tadi mulai jam tujuh. Aku biasanya tuh buat soal sih sebenarnya. Oke, kita buat soal deh. Aku lupa. Makanya tadi aku kayak ada kurang gitu ya. Apa yang kurang gitu. Ternyata aku lupa. Soalnya kalian mengerjain tugas. Oke, coba buat dulu kalimat. Satu kalimat. Dari contoh yang pertama. Nah, sebelumnya gini. Sebelumnya aku mau kasih tau. Sebenarnya kan, itu sebelum. Semalam tuh harusnya kotoba itu yang kotoba satu harusnya. Nah, karena itu nyambung sama yang materi bab satu gitu ya. Kalau misalnya kalian mau supaya nanti kita nggak ambur adul jadwalnya. Itu kita bahkan buat kelas tambahan untuk ngajar kotoba bab satu. Kalaupun misalnya nggak mau. Sebenarnya ada sih. Kita kemen tuh kan juga buat video trial ya. Itu kita bahas kotoba bab satu. Nah, cuman belum terlalu siap. Kalau misalnya memang nggak mau diulang dari awal. Kita mulai dari yang taiwannya aja. Nanti kita atur jadwalnya. Oke, gitulah. Ini intro mizu aja. Oke, kalau gitu kita lanjut. Coba buat kalimat dari materi yang materi satu. Oke, coba di chat. Di anyone ya? Anyone. Ya, semua orang ya. Coba dikerjakan di chat. Biar aku koreksi dari ini aja. Dari listen. Di everyone kan? Biar aku koreksi. Watashiwa Indonesia Jindes. Oke, betul. Artinya aku adalah seorang. Eh, aku adalah orang Indonesia. Oke, Kak Zidan Paris. Betul. Selanjutnya. Iya, Kak Aidil Hafiz. Ada mau nanya? Silahkan. Kak Aidil Hafiz, ada yang mau nanya? Oke, kalau gak ada. Kita lanjut peksa dulu. Dari Kak Zidan Paris. Eh, bukan. Dari Kak Mucan ya. Watashiwa Isa desu. Oke, betul. Watashiwa Isa desu. Watashiwa Kaisa sei ya? Kasai, gimana sih? Kasai desu. Oke, betul juga. Anata wa Isa desu. Betul. Watashiwa... Teng shogakusei? Ano Gifari-san, kano kanjiwa... Nih, makata apa isu kan? Teng? Shogakusei? Itu sebelum kanjinya so, apa sih bahasanya? Halo, Bang Gifari. Oke, kalau gak. Kalau... Atashiwa riyu gakusei. Riyu gakusei desu. Hai, betul ya. Riyu gakusei desu. Itu tadi yang punya Bang Gifari itu apa cara bacanya? Kira-kira. Yang dicet. Karena aku tahu tuh yang... Yang kanji tiga akhirnya itu cara bacanya shogakusei ya? Gak salah. Cuman yang di belakang shogakusei itu kurang tahu. Watashiwa moto shogakusei. Yes. Motosuo gakusei? Moto. Tuiyimi kanan? Shrek. Atashi merokanai kanan. Mantan. Haaah. Tuiyiko. Hah, jadi. Tak, kam posted Eh. Tuiyiko. Tapi beriku kok overnight. bigotaran Tuiyiko. Oh boleh boleh. Atau Yuki sandes. OK boy. Atau Yuki sandes. Uhão... Arigatouyou. Ah. Ada lagi? Kalau nggak ada, mari kita lanjut materinya. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya mesti pakai time ini, biar agak rapi jadwalnya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Buat contoh kalimat yang dari sub-materi yang kedua. Aku kasih waktu 3 menit. Aku selalu 3 menit ya. Setelah 3 menit, bahkan kita tutup dan lanjut ke materi yang selanjutnya. Tapi Bang Koko betul. Ayo, coba buat sub-materi yang kedua. Pakai Dewa Arimaseng atau Jaharimaseng. Oke, betul. Kak Mucang. Ayo, 3 menit. Tapi ini layar chatnya ini yang di tempat aku tuh nggak nampak ya nanti di Youtube. aku udah tes malam dan itu nggak ke-record. Jadi yang ke-record itu hanya videonya sama PDF-nya. Kalau yang chatnya ini yang aku buka itu nggak ke-record. Oke, ada lagi? Setelah Kang Mucang. Oke, aku bukan anak SD ya. Oke, betul. Sorry, Pak. Kaban Dewa Arimaseng. Itu bukan tas ya? Oke. Udah belajar sore-sore ya berarti ya? Itu di bab 2 kalau nggak nanya. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi? Masih 2 menit lagi. Oke, saya yang bukan orang Cina. Lanjut lagi. Katasiwa, Ria kagasih Jaharimaseng. Jahanya satu aja ya. Jaharimaseng. Nggak usah 2. Anu itu ayamadasan, Jaharimaseng. Betul. Eh, siapa lagi? Kayaknya udah pada tinggi-tinggi nih materinya udah pada yang bisa kanji. Ntar kalau aku nggak bisa bahas kanji, kasih tau dong. Soalnya aku tuh kalau kanji lemah. Kotoba sama kanji tuh agak lemah. Aku tuh lebih suka belajar bumpo deh pada belajar kotoba. Eh, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kotewa, Aisukrimu. Aisukrimu desu. Aisukrimu. Rinya panjang mungkin ya. Aisukrimu desu. Eh, Arimaseng. Dewa Arimaseng. Kotewa, Aisukrimu Dewa Arimaseng atau Jaharimaseng. Itu Bang Ramadona jangan pakai Eng tau. Jangan pakai G dong. Arimasen aja. Nggak usah pakai G. Nggak usah Arimaseng. Pakai En aja. Arimaseng. Otoshiwa Amarsan Dewa Arimaseng. Oke. Kita di anyone aja ya. Nggak usah privat. Biar teman-teman juga tahu. Karewa nihonggo no sensei Jaharimaseng. Oke. Betul. Otoshiwa Indusajin Dewa Arimaseng. Betul. Ayo, bentar lagi nih. Setengah menit lagi. Aduh. Sudah. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ke sub-materi yang ketiga. Aku tutup chat-nya. Kita lanjut ke sub-materi yang ketiga. Oke. Nah, yaitu adalah kata benda satu, kata benda dua, deska. Kata benda satu, kata benda dua, deska. Atau kalimat tanya di sini ya. Nah, penjelasan yang pertama. Partikel K. Partikel K namanya ya. Partikel K menyatakan perasaan ketidakpastian atau heran si pembicara. Dengan memakai partikel K pada akhir kalimat, maka dapat membuat kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya menyertai intonasi naik. Nah, kayak aku bilang semalam tuh, intonasinya harus naik kan pada akhir kalimat. Begitu ya. Jadi, ini coba penjelasan aja. Ini contohnya ada di sub-sub materi yang kedua. Yaitu adalah penjelasannya kalimat tanya untuk menanyakan ya atau tidak tentang isi kalimat. Tanpa mengubah sesuatu dengan kata. Membuat kalimat dengan membubuhi partikel K pada akhir kalimat. Kalimat tanya ini menanyakan apakah benar atau tidak kalimat isi kalimat. Dan jika benar menjawab dengan high. Jika salah menjawab dengan high. Oke, contoh yang pertama. Cara bacanya gimana? Apa bacaannya? Contoh yang pertama. Mirasawa Amerika Jingdeska Oke, betul. Mirasawa Amerika Jingdeska Naik. Amerika Jingdeska Oke, artinya adalah apakah seorang miliar orang Amerika Nah, jawabannya gimana tadi? Jawabannya gimana tuh? Hai, Jingdesk Hai, Amerika Jingdesk Jadi kita ke yang di kalimat yang pertama ini ada DESKA Jadi DESKA ini dengan internet naik dia itu membuat suatu kalimat kayaknya ada suaranya yang membal-membal ya Coba di Nah, jadi DESKA ini itu membuat kalimat itu menjadi kata-tanya Partikel DES tadi kata DES kalau dibubuhi partikel K itu dia membuat kalimat tersebut menjadi ke kalimatannya gitu ya Kalau misalnya Mirasawa Amerika Jingdesk Nah, itu artinya Soda Miller adalah orang Amerika Sedangkan kalau ditambahkan K partikel K lebih cepatnya itu menjadi apakah apakah Soda Miller orang Amerika Nah, kalau menjawab iya berarti pakai Hai, Amerika Jin Des Kalau bukan berarti iya Amerika Jin Apa? Iya Amerika Jin Dewa Arimaseng Betul ya? Iya Amerika Jin Dewa Arimaseng Oke, betul Contoh yang kedua Contoh yang kedua Contoh yang kedua gimana? Cawa Sense Deska Sense Deska Mirasawa Mirasawa Artinya adalah Apakah Saudara Miller Guru Atau Seorang guru Juga boleh Terus jawabannya Gimana? Iye Sense Jari Maseng Iye Sense Jari Maseng Dia bukan Guru Bukan Dia bukan Guru Nah, sama juga kayak yang di atas sebenarnya Mirasawa Sense Des Berarti artinya Miller Saudara Miller Adalah Seorang guru Kalau ditambahkan Partikel K Di belakangnya Maka Apakah Saudara Miller Itu Seorang guru Apakah Saudara Miller Seorang guru Gitu ya Nah Kalau dia Tidak Tadi Contohnya Tidak Iye Sensei Jangan Kalau Iya Gimana Jawabannya Hai Sensei Betul ya Hai Sensei Des Kalau Sudah Paham Sudah Paham Coba deh Buat Kalimanya Lalu Tiga menit Lagi Tiga menit Kelamaan Dua menit Dua menit Tadi Tidak Ada delay Waktunya Dua menit Aku kasih Waktu Ayo Aku Jawaban Aku Korrek Ayo 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 Shyotan Joutan Konwa Bakar Desu Tidak Bakar competence Ban Harina Satu Indone Saju Saju Betul emotions Kono 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 Itu tipe Itu kaban Kaban Kono buruk penguat 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 Danisa Kode wai Anantawa Marisan oke betul oke lanjut ya waktu tinggal 10 menit nih oke kita lanjut dulu ke yang ketiga sub-sub materi yang ketiga yaitu adalah kalimat tanya dengan kata tanya bagian isi yang ingin ditanyakan diganti dengan kata tanya dan dibubuhkan patikelka pada akhir kalimat contoh yang pertama contohnya apa gimana cara batunya anokatawa donata deska anokatawa donata deska jawabannya gimana anokatawa mirasandes anokatawa mirasandes oke betul ya anokatawa donata deska siapakah orang itu anokatawa anokatawa mirasandes beliau adalah saudara minor nah jadi kalau ini buka kurung kayak seorang aku bilang boleh dipakai boleh enggak nah kalau disini kalau semalam itu kan dia menandakan kesopanan ya anokonengaisimas itu kan dia kalau yang semalam kita belajar tentang salam anengaisimas itu kan dia boleh dipakai tapi kalau dipakai lebih sopan kalau nggak dipakai lebih ke teman-teman yang biasa lebih rendah dia terhadap kesopanan kalimatnya nah kalau sedangkan ini anokatawa itu dia karena sudah tahu ya topiknya itu sudah tahu anokatawa jadi karena disini di atas dia emang nanya anokatawa topiknya itu kan anokatawa begitu ya maka jawabannya itu kata anokatawa itu boleh dipakai boleh enggak enggak dipakai pun kan kita udah tahu topiknya itu ya anokatawa nggak mungkin kita tanya anokatawa kita jawabnya sunokatawa atau korek kunokatawa gitu ya pasti sama-sama anokatawa makanya itu anokatawa boleh dipakai boleh enggak oke jadi arti disini itu mungkin gini ya sama sebenarnya tapi mungkin lebih ke cara mengartikannya itu beda sama yang di ini kalau ini itu apakah saudara Miller itu orang Amerika apakah saudara Miller orang Amerika begitu ya nah kalau disini itu deskannya itu enggak enggak berarti kayak mungkin hilang kalau dalam kalau kita ya kalau kita dalam halusnya itu mengartikan itu aku gitu menyimpulkannya dalam Bumpo ini gitu nah kalau dia ada ini kan kalimatannya ya jadi kalimatnya itu ada Donata ada ada Dare ada siapa lagi ada Nani ada punya dia ada beberapa Itzu ya Itzu jadi kata-kata tanya itu bertemu dengan Deska si pembentuk kalimatannya jadi Bumpo ini itu seperti itu ada kata tanya bertemu dengan si Deska si pembentuk kalimatannya Deska itu kan pembentuk kalimatannya ya nah maka si Deskanya itu kalau dalam dari-dari tak gitu ya dalam mengartikannya lebih enak lebih mudah mengartikannya itu hilang gitu jadi jangan kalau kita ngartikan apakah siapakah orang itu gitu kan apakah siapakah orang itu nah kan agak agak lucu ya mengartikannya maka Deska yang dihilangkan aja siapakah siapakah orang itu gitu siapakah orang itu nah maka jawabnya Saudara Miller kalau misalnya lagi pakai apa ya apa ya contohnya lagi kurewa nandesuka kurewa nandesuka nand itu kan kalimat kata tanya ya kata tanya nani nah maka kalau mengartikannya jangan apakah apa ini gitu tapi langsung aja apakah ini apakah ini begitu ya jadi Deskanya itu dia gak terlalu diartikan begitu ini kalau penjelasan aku gitu ya kira-kira begitu cara mengartikannya dan penjelasannya bumbu itu begitu kata tanya bertemu dengan pembentuk kalimatannya Desk oke ini gak usah kita apa dulu ya gak usah kita buat dulu dulu karena banyak kotoba yang kono itu harus tahu itse nani penggunaannya dan sebagainya ini kita kelang aja dulu ini zoomnya tinggal 4 menit sih berarti emang harus buat 4 buah cuman aku siap ini tuh ada kelas ya sebenarnya gimana ya part 2 sensei part 2 tapi aku gak ada kelas jam 9 jam 9 tuh aku ada kelas sebenarnya gimana ya gimana ya kalau misalnya aku siap kelas juga jam 10 baru siap kelasnya jam 10 eh iya jam 10 setengah 11 baru siap kelasnya emang emang kayaknya sih memang ini harus minggu depan bukan bukan diundur kelasnya ya emang kelasnya tuh udah habis sebenarnya cuman karena gak cukup waktunya kayaknya memang harus minggu depan gitu ya oke deh kalau gitu kayaknya satu pertemuan tuh gak cukup untuk bahas satu bab bahkan kita minggu depan oke deh berarti kita satu ini belajar umpo nah kalau games-gamesnya itu aku udah kasih ya nanti aku kasih juga games di channel games nah itu rangkuman dari bab satu kalau misalnya kalian udah belajar bab satu kalau kita udah belajar habis bab satu kalian bisa kerjakan bisa cobain games itu jadi nanti aku kasih deh oke deh kalau gitu nah kalau misalnya nih kalau misalnya nanti juga di kelas 1 gak ada yang datang karena kalau misalnya nanti kira-kira gak ada yang hadir nanti kita buat channel part 2-nya sekarang tapi kalau misalnya mereka masuk nanti ya minggu depan lah berarti ya oke gitu deh kalau begitu ada yang mau tanyakan sebelum 2 menit masih ada 2 menit lagi untuk nanya ada 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 yang mau tanyakan semoga ada ini yang rajin kayaknya emang 20 orang ya 20 orang yang rajin ini 20 orang 以上 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 ですね 以上 以上 ですね oke deh lagi itu nah nah この授業 selesai dah 終わり しましょう お疲れ様 でした お疲れ様 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 ありがとう 先生 お疲れ様 soalnya aku masih lancu nih mau gamesnya tuh mau di hari Jumat mau di hari kami gitu kira-kira yang lebih enak mana latihan siap 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 atau latihan dulu atau games dulu tapi kayaknya lebih cocok latihan lebih singkat boleh 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 kalau gitu nanti kita kalau game kalau game nantian dipelajar hari ini hilang iya sih oke deh kalau gitu oke berarti aku ubah ya di deskripsi channel lama aku ubah di hari kamis jadinya latihan hari Jumat kita baru games oke deh ya mata ashtani lagi nih bye-bye lihat tanpa tanpa tadi terima kasih sampai 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 än